Salam sejahtera Di sepanjang malam hingga pagi ini, kami bersyukur untuk kasihmu, bersyukur untuk anugerahmu yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu. Berbicara lah kepada setiap kami, kami rindu akan pimpinan Tuhan supaya kami hidup dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Haleluya, Amin. Sudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 11-12. Tertulis demikian, Demikian firman Tuhan. Sudara yang dikasih Tuhan, John F. Kennedy pernah berkata, Artinya manusia harus mengakhiri perang atau perang akan mengakhiri manusia. Konflik antar sesama harus diakhiri, kalau tidak, maka konflik yang akan mengakhiri kebersamaan. Dalam kehidupan kita, Sudara, selalu ada potensi konflik satu sama lain, baik di lingkungan pekerjaan, sekolah, pelayanan, maupun di rumah. Nah, sekarang ditambah lagi, konflik di dunia maya. Namun kita perlu memahami bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak sedang berperang melawan manusia, tapi perlawanan kita, perjuangan kita adalah melawan kuasa-kuasa roh jahat. Seorang ibu bernama Kandes membagikan kisahnya mengenai bagaimana ia mengalami titik balik dalam menyikapi keadaan rumah tangganya setelah ia memahami Efesus 6 ayat 12. Sebelumnya ia selalu memperlakukan suami dan anak-anaknya sebagai musuh-musuhnya dan tidak menyadari bahwa iblis sedang tertawa melihat konflik yang terus terjadi dalam rumah tangganya akibat sikapnya yang salah. Kandes akhirnya sadar bahwa suami dan anak-anaknya sebenarnya berada dalam keadaan yang tertekan dan bingung dalam menghadapi konflik demi konflik dalam keluarga. Ia pun mulai mengubah sikapnya dan dengan kuasa roh kudus bersama-sama bersatu dengan suami dan anak-anaknya untuk melawan tipu muslihat iblis. Sudara yang dikasih Tuhan, ayat hari ini mengajarkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini bukanlah senjata fisik, tapi senjata rohani yang digunakan untuk melawan semua tipu daya kuasa kegelapan. Kita tidak sedang berperang secara fisik melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, pemerintah kerajaan iblis yang hendak menjatuhkan manusia ke dalam dosa dan kehancuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita perlu minta hikmat roh kudus untuk menolong kita dalam mengambil sikap yang benar seturut dengan firman Tuhan. Dalam ayat-ayat selanjutnya, dari pasal ini kita dapat mengerti bagaimana yang dimaksud dengan memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu tetap berdiri di atas kebenaran dan keadilan, menghadapi segala situasi dengan iman, dan memakai otoritas firman Tuhan, serta hidup di dalam doa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan roh kudus akan menolong saudara, untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.